Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim Ullahu ma shalli wa shallim wa barikala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sufi'i ajumain ima ba'dah Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi salah satu video Habib yang viral beberapa hari ini Karena di dalam video tersebut dikatakan bahwa Habib Abdullah bin Faqih ini hafal 7 juta hadis Sebelum saya tanggapi dengan beberapa tanggapan mari kita simak videonya Bahwa beliau bertemu secara yaqadah dengan Rasulullah s.a.w. lebih dari 200 kali Dan hafal 7 juta hadis Nah sangat jelas sekali ya Di dalam video tadi dikatakan bahwa Habib Abdullah bin Faqih malang Ini hafal 7 juta hadis Ini jelas cerita yang sangat berlebihan Cerita yang menunjukkan bahwa mereka selalu menceritakan Kelan-kelan mereka, kelan ba'alwi Dengan keunggulan-keunggulan yang sangat berlebihan Dan saya katakan itu adalah cerita bohong Jadi kalau bisa saya katakan Kalau ngibu yang cerdas Masa Habib Abdullah bin Faqih hafal 7 hadis Ya Kenapa saya mengatakan bahwa itu mengandung cerita kebohongan Ya mari kita hitung Hadis Nabi yang ada di dalam Kitab yang menjadi rujukan ulama idah Atau ulama dunia Ya kita ambil 14 kitab Ya 14 kitab Mungkin kalau di kalangan lahdatul ulama Biasanya bertendensi pada 9 kitab Atau yang terkenal dengan kutubu tis'ah Atau juga bertendensikan pada 6 kitab sunan Atau kutubu tis'ah Tapi saya mengambil dari 14 kitab Yang digunakan rujukan oleh ulama-ulama dunia Mari kita simak ya Apakah ada hadis yang termuat dari 14 kitab Yang nanti akan saya sebutkan Ini jumlah hadisnya mencapai 7 juta Ya yang pertama adalah Kitab sunan atau sohaib bukhari Di dalam kitab sohaib bukhari Ini hadisnya berisi kurang lebih 7275 hadis Kemudian di dalam sohaib muslim Ini hadisnya sekitar ada 4.000 hadis Kemudian di dalam kitab sunan Abu Dawud Ini jumlah hadisnya ada kurang lebih 4.000 4.000 ya 4.800 hadis Kemudian kitab yang keempat adalah Sunan At-Tirmidhi 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 Ya hadisnya jumlahnya sekitar 3.956 Kemudian di dalam kitab sunan An-Nasai Ini jumlahnya sekitar 5.270 hadisan Kemudian di dalam kitab sunan Ibnu Maja Ini jumlah hadisnya ada 4.000 ya sekitar 4.341 hadis Kemudian di dalam kitab musnat Ahmad Ini jumlah hadisnya kurang lebih 26.363 hadis Kemudian di dalam kitab muatok Muatok hadisnya berjumlah sekitar 1.720 hadis Kemudian di dalam kitab sunan Dharini Ini hadisnya kurang lebih berjumlah 3.350 hadis Kemudian yang ke-10 kitab sunan Al-Kubro Karya dari Imam Al-Bayhaqi Ini jumlah hadisnya sekitar 22.000 hadis Kemudian yang ke-11 di dalam kitab Sohe Ibn Khunzaimah Ini hadisnya jumlahnya sekitar 3.000an Kemudian di dalam kitab Sohe Ibn Hibban yang ke-12 Kitab Sohe Ibn Hibban Ini hadisnya sekitar berjumlah 7.500 hadisan Jadi 7.500 hadis itu yang ada di dalam kitab Sohe Ibn Hibban Kemudian yang ke-13 kitab Mustadrok Al-Hakim Jumlah hadisnya ini berjumlah 9.045 hadis Kemudian yang terakhir yang ke-14 kitab Al-Hadis Al-Muhtaroh yang dikarang oleh Imam Al-Makdisi Ini kurang lebih hadisnya berjumlah 600 Sehingga dari ke-14 kitab hadis Yang sudah saya sebutkan Apa jumlahnya Kalau kita kalkulasi secara keseluruhan Ya 7.275 Ditambah 4.000 Ditambah 4.800 Kemudian ditambah 3.956 Ditambah 5.270 Ditambah 4.341 Ditambah 26.363 Ditambah 1.720 Ditambah 3.350 Ditambah 22.000 Ditambah 3.000 Ditambah 7.500 Ditambah 9.045 Dan ditambah 600 Jumlahnya keseluruhan itu sebanyak 100.000 Jadi 103.220 Habis Ini Dengan memasukkan Habis-habis yang diulang Sehingga kalau Kita mengikuti konsep Di dalam kitab Ma'alin Sunnah Al-Nabawiyah Yang dikarang oleh Sehsoleh Ahmad Asyami Dengan tidak mengikut sertakan Habis yang diulang Dari ke-14 kitab habis Ini jumlahnya cuma 3.921 Ya atau kita ambil yang Tadilah yang Yang memasukkan Yang diulang Berarti jumlahnya 103.220 Habis Ya Habis Hafal 7.000 Juta hadis Ini dari mana Ini jelas Menunjukkan Bahwa Cerita Ya Yang diceritakan Habis yang ada Di video tadi Bahwa Habis Abdullah Bilfatih Ini hafal 7.000 Juta hadis Jelas Cerita Bohong Dan Tidak ada Bukti Buktinya Nah itu saja ya Yang bisa Saya Sampaikan Kurang lebihnya Sebelum saya salam Kalau tidak percaya Cek lah Ya Cek Dari ke-14 kitab Yang digunakan Rujukan oleh Ulama dunia Jumlahnya Pasti itu 103.220 Ya itu saja Yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Apa Yang saya sampaikan Ini bisa Bermanfaat Afirul Kalam Ibn Asyurah Al-Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati